Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Nyobi Film Review. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Persuit of Happiness. The Persuit of Happiness adalah film yang bergenre drama biografi yang diadaptasi dari buku karya Chris Garner dan disutradarai oleh Gabrielle Muccino. The Persuit of Happiness menceritakan tentang sebuah kisah nyata yang penuh semangat tentang kehidupan seseorang pria yang berjuang dan memenangkan peluang demi mencukupi kebutuhan putranya. Belum lanjut ke cerita, saya mau memperingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler. Bagi yang belum nonton, bisa menonton dulu filmnya atau bisa lanjut ke alur cerita yang saya akan bawakan. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan cuaca di pagi hari seorang ayah Chris Garner yang sedang membangunkan anaknya Christopher yang akan bersiap-siap untuk pergi ke tempat penitipan anak. Setelah Chris Garner mengantarkan anaknya ke tempat penitipan anak, anaknya pun meminta untuk sore ini pergi ke taman. Tapi Chris tidak bisa karena Chris akan pergi ke Auckland untuk mendagangkan alat yang dia bawa. Ketika Chris Garner senang menunggu di bus, ada seorang pria yang menebak bahwa barang yang dia pegang adalah mesin waktu. Ketika sesudah di bus, seorang pria tadi terus berbicara bahwa yang dibawa Chris adalah mesin waktu. Tapi itu bukan mesin waktu. Itu adalah alat pemindai kepadatan tulang dan itu alat medis yang Chris jual untuk mencari napkah. Ketika Chris menawarkan alat tersebut ke dokter, dokter itu pun tidak membelinya karena harganya dua kali lipat lebih mahal dari alat pemindai kepadatan tulang lainnya. Adegan selanjutnya, Chris datang ke tempat istrinya dan meminta untuk menjemput Christopher hari itu karena Chris harus pergi ke Auckland. Ketika Chris sedang ke rumah sakit, ia pun melihat mobilnya yang sedang kena tilang. Chris pun datang ke tiap-tiap rumah sakit untuk menawarkan barangnya tersebut. Dan makan malam pun sedang berlangsung. Dan Chris melihat rubik tersebut. Dan Chris bertanya ke istrinya bagaimana cara memainkannya. Dan istrinya pun menjawab tinggal disamakan saja warnanya. Dan istrinya pun siap berangkat kerja lagi dengan sedikit kesal karena Chris belum membayar fajar. Keesokan harinya, Chris pun sedang berjalan dan melihat orang yang memakai mobil mewah. Dan Chris pun bertanya ke orang tersebut, apa pekerjaanmu? Bahwa dia adalah pialang saham. Dan disitu pun Chris pun sedikit terinspirasi untuk menjadi pialang saham. Dan keesokan harinya, Chris pun mau mampir ke firma pialang saham setelah pulang kerja untuk mencari pekerjaan di sana. Dan istrinya pun ingin Chris fokus menjual barang pemindai tersebut karena sewa rumah belum dibayar selama 3 bulan. Setelah Chris sampai di firma pialang saham, Chris pun menitipkan barang pemindai tersebut ke gadis yang tak dikenal. Ketika Chris sedang berada di kantor untuk mendapatkan formulir pemagang, Chris pun melihat di jendela bahwa gadis tersebut membawa lari barang yang dia titipkan. Chris pun langsung mengejar gadis tersebut dan gadis tersebut tidak tertangkap. Chris pun datang ke kantor untuk menemui Jay Twister. Untuk menyerahkan formulir pendaftaran secara langsung. Ketika Chris sedang menelepon, Chris pun bertemu dengan wanita yang mencuri barang pemindainya. Dan Chris pun mengejar wanita tersebut. Dan Chris pun mendapatkan kembali barang pemindai yang gadis tersebut curi. Dan keesokan harinya, Chris pun bertemu kembali dengan Jay Twister untuk bertanya tentang formulir pendaftaran yang Chris kasih pada bulan lalu. Ketika Chris sedang di taksi, Chris pun berbicara kelebihan dia bahwa dia pintar sewaktu kecil. Dan dia pun tidak ditangkapi karena Jay Twister fokus pada permainan Rubik yang populer pada zaman itu. Dan Chris pun meminta Rubik tersebut untuk diselesaikan olehnya. Dan Rubiknya pun selesai dibereskan. Dan Jay Twister pun tertarik kepada Chris. Dan Chris pun tidak membayar taksi tersebut karena uangnya tidak cukup. Dan Chris pun dikejar oleh supir taksi tersebut. Dan ketika ia masuk kereta, tangannya pun terjepit dan barang pemindainya pun ditinggalkan. Chris pun marah. Ketika Chris menelpon istrinya, istrinya pun akan pergi. Dan sudah mengemasi barang-barangnya. Ketika Chris sampai di rumah, istri dan anaknya pun sudah pergi. Telepon pun berbunyi. Dan itu dari Jay Twister. Jay Twister akan mewawancarai para calon magang besok. Ketika keesokan harinya, Chris pun bertemu dengan istrinya. Dan Chris ingin anaknya tidak dibawa pergi oleh istrinya. Dan ingin bersamanya. Chris pun membawa anak tersebut. Dan ketika Chris sedang mengecat rumahnya, polisi pun datang untuk membawa Chris. Karena dia belum bayar mobil dia yang kena tilang. Dan dia pun tidak bisa membayar dan harus tinggal di kantor polisi sampai besok pagi. Di keesokan harinya, Chris pun datang ke kantor untuk wawancara dengan keadaan yang sangat berantakan. Dan kerja magang pun dimulai. Dan di sini, Chris belajar bagaimana menjadi seorang pialang saham yang hebat. Ketika Chris sedang beristirahat, Chris pun bertemu Mr. Prom. Ketika Chris sedang berbicara dengan Mr. Prom, Chris pun melihat bahwa barang pemindah yang jatuh di kereta dibawa oleh seorang pria yang pernah ia temui. Chris pun mengejarnya dan ia pun tertabrak. Dan sepatunya pun hilang. Keesokan harinya, Chris pun melakukan kerja magang seperti biasanya. Dengan sangat serius dan semangat. Meskipun Chris suka diperintah-perintah, merasa diremehkan dan tak dihargai. Setelah dua bulan magang, Chris pun masih belum mendapatkan klien. Dan dia pun menelpon Walter Ribbon. Dan dia pun disuruh untuk datang ke tempatnya. Ketika dia mau berangkat, dia pun disuruh untuk memarkirkan mobil Mr. Rex. Dan dia pun telat dan tidak bisa bertemu dengan Mr. Ribbon. Di hari selanjutnya, Chris pun memberanikan diri untuk bertemu Mr. Ribbon ke rumahnya. Dan Mr. Ribbon pun mengajak Chris untuk menonton olahraga futbol bersamanya. Setelah empat bulan, Chris pun berhasil menjual semua alat pemindainya. Tetapi masalah pun terjadi. Hasil uang penjualan barang pemindai digunakan untuk membayar pajak tanpa sepengetahuan Chris. Ketika Chris sudah kehabisan uang, dia pun bertemu dengan seorang pria yang membawa barang pemindainya dulu. Dan dia pun mengambil barang pemindai tersebut. Ketika mau menjual barang pemindai tersebut, barang itu pun rusak. Dan ketika sampai di motel, semua barang-barang Chris dikeluarkan karena dia belum bayar. Chris pun tidak punya tempat tinggal lagi. Dan Chris pun harus tidur di toilet. Dan Chris pun menangis karena anaknya harus tidur di toilet. Keesokan harinya, Chris pun harus mencari kamar gratis yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Di hari berikutnya, Chris pun melakukan kerja magang seperti biasanya. Dan harus menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat untuk mengandri untuk mendapatkan kamar gratis lagi. Dan ujian terakhir pun dimulai. Chris pun mengerjakannya dengan cepat dan yakin bahwa Chris akan mendapatkan nilai sempurna. Dan hari demi hari dilalui oleh Chris dengan sangat susah. Bahkan ia harus menonorkan darahnya untuk mendapatkan uang. Chris pun membeli lampu untuk memperbaiki barang pemindainya yang rusak. Dan barang pemindainya pun hidup kembali seperti semula. Dan Chris pun menjualnya ke dokter dan mendapatkan 250 dolar untuk mencukupi hidup sekitar 4 minggu. Momen paling membahagiakan menurut saya ketika Chris sedang bekerja seperti biasanya. Chris pun dipanggil untuk datang ke ruangan. Dan Mr. Prom pun berbicara kepada Chris bahwa besok akan menjadi hari pertama bekerja bagi Chris. Chris pun diterima di perusahaan tersebut. Di detik itu pun Chris pun sangat berbahagia. Sampai Chris tidak bisa menahan air matanya. Dan disitulah apa yang Chris lakukan tidak sia-sia. Jatuh bangunnya seorang Chris Garner tidak akan mematahkan semangatnya. Dan Chris pun menyebut bahwa bagian kehidupan ini, bagian kecil ini disebut kebahagiaan. Dan film pun selesai, diakhiri dengan kebahagiaan. Menurut saya, film ini mendapatkan reti 8,5 per 10. Oke teman-teman, segitu saya videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya.